Persiapan pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan tampaknya sedikit menghadapi masalah. Pasalnya, WO sekaligus vendor pernikahan pasangan ini dikabarkan mundur. Lantas, apa penyebab mereka mengakhiri kerjasama itu? Lalu, mungkinkah pernikahan Vena dan Ferry ditunda? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Prosesi lamaran Vena Melinda dan Ferry Irawan diketahui menggunakan jasa wedding organizer atau WO yang dikelola Elma Teyana dan Dian Komalasari. Namun sayangnya, WO itu dikabarkan mengundurkan diri dari pernikahan Vena dan Ferry. Mendengar isu tersebut, Elma Teyana segera angkat bicara. Sahabat Ferry itu menegaskan bahwa bukan dirinya mengundurkan diri, melainkan pihak calon pengantin yang memutuskan. Elma membeberkan kalau Ferry menghubungi pihaknya bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Vena dilaksanakan tanpa menggunakan jasa WO. Tak hanya itu, vendor cincin pernikahan Vena dan Ferry juga memutuskan mengakhiri kerjasama. Pihak vendor merasa kecewa karena calon pengantin tidak melakukan kewajiban mereka dengan mengunggah ulang postingan tentang cincin di sosial media milik mereka. Di sisi lain, Vena dan Ferry akhirnya buka suara terkait mundurnya pihak WO dan vendor. Ferry mengatakan bahwa dirinya sebenarnya berencana menggelar festa pernikahan secara sederhana. Namun, pihak WO mengajukan tujuh rangkaian acara dan membutuhkan biaya cukup tinggi. Alhasil, aktor berusia 45 tahun ini merasa keberatan dan memilih tak memakai jasa WO untuk pernikahannya dengan Vena. Kendati begitu, Vena dan Ferry menegaskan bahwa mereka masih berhubungan baik dengan Elma. Ibu Fero Bromasta itu bahkan mengungkapkan ia masih sempat berkomunikasi melalui WhatsApp untuk menentukan agenda meetup bersama. Di sisi lain, Vena dan Ferry belum buka suara terkait protes vendor cincin yang kecewa karena permintaan soal promosi tak dipenuhi keduanya. Yang pasti, Vena dan Ferry berusaha tegar menghadapi ujian jelang pernikahan mereka. Adapun pernikahan Vena dan Ferry tetap berjalan sesuai rencana yaitu tanggal 7 Maret 2022. Calang pasangan pengantin ini menekankan bahwa acara pernikahan mereka akan berlangsung secara sederhana dan hikmat di Bali. Mereka memutuskan untuk membatalkan pesta pernikahan di Jakarta karena lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron.